Ini ruang eksklusi Oke disini aja ya Guys ini ruang eksklusi Cita I don't know what to expect down here That's the only solid fact Guess I'd rather be on vacation Guess I haven't got the education I don't really have an explanation Cause you're chasing the hurricane Taking the name in vain My god it's such a shame Cause you got yourself into us It's less than to at your own risk My name is on my list You are exactly where I want Aku baru tau ternyata Barbie Kumala tuh juga kaya juga loh Oh iya dong Kemarin aku kan nonton vlog itu Ternyata kamu punya 1,6 ya? Iya 1,6 1 ATM Jadi ada 2 ATM 3,1 Itu uangnya kamu pinjem siapa? Itu uang aku sendiri dong Dari punya aku sendiri Karena kan aku di challenge sama Uya kan Iya, sebagai Uya Dia kan bilang katanya Mau wakili netizen sih sebenernya Karena kan dia sendiri ga nyinyit sama aku Tapi karena dia sebagai host juga Terus di vlognya dia Jadi dia mewakili perasaan netizen Oke gitu Tuh Akhirnya ya udah taruh-taruhan Terus Ternyata aku yang menang Akhirnya dia jalan di mall Menggunakan Duster Duelnya di awal ya? Duelnya Oke, tapi aku mau opening dulu Oke Kamu deh opening deh pake bahasa Inggris Hai guys It's 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 Welcome back to Jordan Yes Yes Jessica Iskandar Jessica Iskandar On Youtube With apa? With the Barbie Kumasari Special guest star today Yes Yes So, nice to meet you Nice to meet you too Ya, you look like Very very pretty You too You look like Princess Yeah I'm Frozen Princess Frozen Frozen Black Dress Yeah, Black Dress Black Dress What happened with Black Dress? Because this is a Gothic Yes Gothic Dress So, I make a Black color And a red color Black red In the lipstick And the lipstick Right Oh, where did you get the inspiration For your makeup? Because I really like Lucifer So What is Lucifer? Lucifer is a devil Madame of devil So Now I change my dress Like a Devil Inspiring devil But My question is Why you like Lucifer? Lucifer is Evil Evil Yeah, evil Because I got the Ratu Halu Halu Miss of halusination Why you are Halu? I don't know Because netizen always complain Always bullying me And they say I'm a bully I'm a Halu woman Yeah But Kumkum Barbie Yeah Barbie, what do you think about netizen Who bully you? Yeah Who don't like you? Yeah, I think netizen Really likes me And really love me Because they always talking about me Everything I do But they're talking bad Many bad But Right now Many I get My lovers Yeah Just little Little It Bertambah Little Little more For example What kind of Bullying That you always Yeah, they always Said I'm a Miss Queen Yeah I'm a Diamond Kawin Oh Fake Fake diamond And I use it Sendal Kawin Is that true? Yeah Mungkin my face aja yang dibilang kawin Yeah I think because I'm really pretty Yeah So they always talking about Talking-talking bad Talking-talking bad And the cover bad Yeah And everything was bad They also like for talking about me Barbie What you gonna do With All the situation All the situation Happened around you Yeah Are you gonna stay like this? Just be yourself? Or are you gonna change? For the next month I will singing my new song Oh what song? Yes, Only God knows Only God knows Only God knows Hanya Tuhan yang tahu Hanya Tuhan yang tahu Karena lagu ini sangat cocok banget Dan lagu ini pastinya akan ditunggu Karena ini adalah curan Hati aku buat kalian Untuk kalian Untuk kalian netizen Ya Tapi Barbie Ya Boleh kamu tolong sing A little bit Of your new song? My new song ya? Ya Biarkanlah Orang Mangina Jirimu Ya udah gitu aja What about the Terima kasih song? Terima kasih song Sampai saat ini Alhamdulillah cukup bertahan Di tangga-tangga Ya kan Termasuk tangga rumah orang Rumah tangga Rumah tangga orang juga Tangga pemadam kebakaran Tangga pemadam kebakaran Dan tangga-tangga di airport Ya Karena setiap tangga itu pasti Atau di depan toilet pasti ada Terima kasih Terima kasih Jadi memang Jadi itu Inspiration dari? Ya Everlasting ya Everlasting Ya Is Terima kasih song Yang memberi kamu banyak Ya Karena Sekarang bayaran aku My salary Was very very expensive Very expensive Tadi nggak tahu kenapa Bangkunya nggak nyala ya Mungkin agak Atau Kabelnya dimakan tikus So For example Yes One time you were show on TV How much? Ya, about 100 Oh Tergantung ya Kalau cuma bintang tamu aja Mungkin sekitar di atas 10 juta Tapi kalau misalnya Itu ada salah satu produknya Together with C Terkenal Terkenal Itu di atas 100 juta Oh, with built-in? Ya, with built-in Over 100 million? Wow Ya Ya So you guys, don't put Barbie down because it's really high High and I'm an expensive woman What kind of expenses? Ya, because sekarang aku trending nomor satu Aku juga dipanggil tentang... Whatever, everything I do, gitu loh Everything I do, I do it for you Dari tetap kehidupan, terus penampilan Dan aku kan punya kreativitas Mungkin aku bisa ngelucu, menghibur orang Dan itu gak semua orang bisa mampu, gitu Karena sekarang... Gak semua orang kuat Kuat dibully dan kuat dinyinyirin Tambah lagi serangan dari artis sana-artis sini yang terus-terusan membuli Dan ternyata mereka yang sekarang ratingnya malah turun Dan saya sudah membutuhkan bahwa saya sekarang Lebih kreativitas Barbi, tapi ini aku boleh ngingin series ini gak? Oh iya boleh, boleh Kalau kabar mama gimana? Kalau kabar mamaku, Alhamdulillah udah baik Kemarin juga sempat diundang di salah satu station TV bareng sama mama Tapi ada kabar menyedihkan Betul? Karena baru tiga hari ini adikku masuk ke rumah sakit Baru tadi siang pulang dari rumah sakit Dari payudaranya itu numbuh tumor itu ada empat biji, gitu Oh no Dan diundang masih 21 tahun Sebelumnya satu bulan lalu juga udah sempat dibuang juga Di payudara juga ada satu Udah sempat dibuang tapi? Nah itu... Sekarang ada empat? Sekarang ada empat, udah lima kan Di bulan Desember, kemarin juga Itu ada lima dan itu dioperasi di kanan dan kiri Jadi udah berapa kali? Di adik udah kurang lebih 10 kali ya 10 kali? 10 kali Dan aku ngerasa sedih banget maksudnya Ya Aduh kalau bisa aku aja gitu Karena adikku itu kan satu Dia kumlot ya, kuliahnya dia pinter banget Terus apa namanya? Dia juga termasuk model di Yogyakarta Oh, family smarts ya? Iya, pinter-pinter semua Masuk aku juga pinter Jadi sakit pinternya orang suka ga percaya Terus apa namanya? Sekarang ini kan dia juga belum menikah Bener-bener masih yang anak perawan banget lah 21 tahun? 21 tahun Masih muda juga Barbie Betul Dan dia dulu waktu kecil di Amandel gitu operasinya Aku operasi Amandel ya Aku di Amandel Terus abis itu operasi usus buntu Jadi penyakitnya kayaknya serem banget Nah sementara aku Sampai umur saat ini Aku pernah punya penyakit yang Cuman serem banget Itu cuman infeksi cinta hidung Dan itu aku harus di operasi gitu Jadi kalau ngeliat adikku Kayaknya sedih banget Ya makanya hari ini aku Agak-agak kayak lemes Tapi pasti bersyukur sih Alhamdulillah adikku bisa selamat Karena 3 jam Apa namanya? Kemarin itu Pada saat operasinya gitu Jadi dok lepan banget aku juga Pas Gali juga Dilipahkan kekejaksaan Terus adikku juga di operasi Jadi kemarin itu benar-benar hari cobaan buat aku Ternyata mungkin orang ngeliatnya di depan begini Tapi ternyata orang di dalamnya tuh Gak seperti yang anda kira Ternyata ada beban juga yang dia harus tanggung, harus hadapi Tapi support Barbie buat adik Apa aja? Dukungan moral, dukungan biaya? Apa dukungan? Ya Alhamdulillah untuk biaya juga aku yang support Dan dia juga kan BPJS Sampai saat ini doa Ada insurans juga Ada insurans, terus apa namanya Ada penambahan biaya lagi Habis itu Berapa sih Barbie biaya sakit adik Barbie? Kalau dia kan di Yogyakarta Jadi ngambil kelasnya juga kan tergantung Kalau aku kan lebih suka ngambil kelas tuh Gak perlu juga yang VIP lah Karena kalau kelas 1 aja mencukup gitu Ya jadi sekitar kurang lebih 50 juta mahal Gak terlalu mahal sih Ya karena udah ada insurans juga Udah ada insurans juga Jadi nambahnya juga cuma sedikit Tapi dengan adanya adik sakit ini Bikin Barbie jadi lebih detek sama keluarga? Oh iya karena aku emang tipe Aku kan anak pertama tulang pengurutuan kayak juga Jadi memang komunikasi aku Tiap hari aku video kalan sama mama Terus sama adikku juga Apapun masalah adik aku di kampusnya Apa kan selalu curhat sama aku Berarti itu yang dulu konflik sama mama Sekarang udah berakhir? Sekarang udah berakhir Karena pada saat itu ada pihak ketiga yang sengaja menggoreng-goreng Sehingga benar-benar panas Namanya orang tua kan ketika ada masukan yang mungkin dia juga emang ga sesuai Akhirnya langsung emosional Emosional, tapi untungnya semua udah selesai Sekarang udah selesai dan mungkin aku juga sekarang bisa maju berkat doa Gali Dan berkat doa dari mamaku juga berserta orang tuanya Gali Kamu ngomong soal Gali, kenapa Bagi jarang kelihatan Bahkan nih kayak ga pernah nunjungin Gali lagi Ya, karena memang Apa udah ga cinta? Udah udah ga cinta, tapi Aku lagi banyak stripping di semua station TV Jadi waktunya itu kan kalo kita di Polda kan jam jenguknya sangat terbatas Dari jam 10 sampe jam 3 siang Hanya Senin sampe Kamis Kamis dari jam 10 sampe jam 2 siang Ya, jadi mau ga mau di jam itu juga kan frame time banget kan untuk acara ini, 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 ini Aku bilang sama Gali Ya, karena kan aku juga tulang punggung keluarga Ada banyak yang aku harus pikirkan, jadi aku ga bisa berlarut dalam masalah ini gitu loh Jadi aku tetep harus move on, ya harus tetep bekerja gitu Tapi Gali mengerti? Gali sangat mengerti orangnya, dan dia selalu mendoakan aku biar karir aku sangat maju gitu Jadi, makanya aku sangat bersyukur dikelilingi oleh keluarga dan pasangan yang selalu mendoakan aku untuk yang terbaik Itu paling penting ya? Itu yang paling penting, the most important Keluarga di lingkungan paling dekat Ya, karena mental kita itu kan sebetulnya bukan orang lain loh Ya bener Orang lain mau ngomongin kita apapun Netizen mau memberikan kata-kata hujatan separa apapun Tapi kalo keluarga dan lingkungan kita terdekat, kita mau mendekatkan dan menguatkan kita Kita bisa mampu melewatinya Ya bener Ya, apalagi kalo kita ingat ini, hari itu kan ga pasti cuman Nah, kalo Mbak Arti bisa ceritain sedikit ga perasaan Gali dari awal sampe hari ini Ketikiran Gali pastinya ga bebas, itu pasti ga nyaman banget Iya Atau pasti bisa menyakiti hati dan pikirannya juga gitu Betul Mbak Arti menjelaskannya gimana? Ya kalo aku kan selalu bilang sama dia, karena kan aku juga pengacara Jadi udah biasa dengan lingkungan mengenai hukum ya Jadi aku bilang apapun masalahnya, namanya kehidupan ini kan ga selalu mulus Yang penting kita tetap hadapi Tetap kita sebagai orang itu harus gentleman Kita tetap percetuhan karena yang namanya tersangka belum tentu menjadi terdakwa Apalagi kan sekarang ini juga lagi menunggu proses untuk akan disidangkan kan Dan insya Allah kan 2-3 minggu ke depan ini akan ada sidang gitu kan Jadi ya nanti kita akan.. Jadi sidang putusan itu sebenernya belum? Belum Karena kan masih belum, baru tersangka kan belum tentu terdakwa, belum tentu bersalah Tapi hukuman sudah berjalan selama ini? Belum, karena kan yang namanya orang itu menjalani hukuman Kalo memang sudah dari hasil sidang sudah ditentukan menjadi terdakwa Kalo sekarang kan baru tersangka, statusnya baru ditahan aja Jadi Gali ada dimana sih? Sekarang masih tetap ada di Polda Di Polda? Di Polda lagi, kembali lagi ke Polda Sambil menunggu nanti panggilan dari kenyataan untuk kapan narihannya untuk bersidangkan Kalo Barbie sebagai pengacara nih, kira-kira prediksi Barbie Gali dihukum berapa lama? Kalo menurut aku ya, insya Allah sih gak akan lama sih, hitungannya hanya bulanan Bulanan aja? Karena kan banyak pasal yang disangkakan gitu Nanti kan tinggal dipatahkan pada saat persidangan, dibuktikan sesuai fakta Ya insya Allah sih, mungkin karena pasalnya mudah-mudahan perbuatan tidak menyenangkan Karena kan banyak banget nih pasal yang memang diberikan gitu kan oleh pihak penyidik untuk Ini loh pasal ini, pasal ini Menyangkut kasus ini ya? Ya, menyangkut kasus ini Tapi kembali lagi semua kan akan ada persidangan, jadi semuanya akan dibuktikan loh Kalo sampe sekarang sudah berapa lama Gali ada di dalam? Sekarang ini kan udah 100 hari Iya Hampir 3 bulan lebih ya? Iya 3 bulan lebih, cukup lumayan Kalo misalnya kamu jarang jenguk, terus siapa dong yang jenguk Gali? Gali juga kan orangnya mungkin mungkin sesekali dari keluarnya Gali Terus dari temen-temennya Gali Tapi memang Gali itu kan tipe orang yang manja banget Jadi apapun itu, dia tetap pengennya aku yang dateng Cuman aku kan orangnya, semua kan schedule TV apa, aku yang atur sendiri Aku nggak pake manajer dan nggak ada manajemen, emang aku nggak suka orang yang Itu? Ini asisten Jadi aku tuh tipe cewek yang wonder woman banget Karena aku dulu juga jadi artis, nggak pernah masuk manajemen Aku udah figuran, ngurusin sendiri, apa-apa sendiri Jadi kalo sekarang aku viral, aku sukses Yaman karena diriku sendiri nggak ada Ya kalo bisa sendiri Kenapa tidak? Tidak Aku selalu on schedule Schedule aku tuh dari seminggu sebelumnya udah aku atur Jadi ketika aku dateng, aku udah report Eh ini tanggal sekian, sekian, sekian Aku nggak bisa dateng karena schedule aku ini Jadi komunikasi tetap berjalan Jadi selama 100 hari tuh Barbie udah jeluk berapa kali? Ya mungkin sekitar 50 kali ada setengahnya Karena kan 1,5 bulan pertama tuh 9 Kamis sampai Kamis tuh terus-terusan Oh gitu? Entah itu 3 jam, entah itu 4 jam, entah itu 2 jam Tapi nangis nggak? Awalnya dia nangis, aku juga sempet nangis kan Waktu dia baru pertama ditahan Tapi kan keluarga aku menguatkan aku Karena memang aku dari kecil kan tipe orang yang mandiri Dari kelas 6 SD aku udah bisa ceritakan sendiri Jadi mental aku Alhamdulillah sudah sangat kuat Jadi sekarang malah banyak orang yang Wih hebat ya, aku gitu Kok dibully seluruh Indonesia? Tapi aku tetap cuek, tetap aku bisa Apa namanya humble Tetap aku nggak perlu nyinyir balisin orang Tetap aku tersenyum dan tetap aku bikin karya Kalo anak Gali udah jauh belum? Kalo anak Gali, Gali kan nggak pernah ketemu anak lu udah 4 tahun Jadi Jadinya emang putus hubungan Kalo dari, tapi kalo dari dalam hati Gali Kalo sebagai seorang ayah ya mestinya Yang Barbie tau, Gali tuh seperti apa? Gali tuh, kalo Gali tuh sosok ayah yang cerat bertemu jawab dan baik banget ya Jadi kalo orang pada bilang Gali gini 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 ya itu kan menurut orangnya Tapi yang aku tau dari kenyataan dan banyak orang sekilinnya bilang Bahkan juga mantan suster atau segala macem itu Pada saat dulu itu ya Gak seperti apa yang orang bicarakan Seperti aku deh Orang bicarakan aku yang jelek kepalin, aku kembalikannya Iya Jadi kita nggak bisa percaya dari sumber satu Tapi kita harus percaya dari orang sekelilingnya gitu loh Kalo yang sekelilingnya mengatakan Misalnya Gali baik 10, yang satu bilang yang jelek Ya berarti kan bener yang 10 gitu Lebih banyak baiknya Yes, jadi jangan percaya satu pihak Tapi Gali, apakah udah pernah mencoba untuk mencari anak ini? Oh udah pernah, itu di Youtube juga ada Tapi memang aksesnya kan nggak bisa gitu Iya Tapi ini ya, kalo Barbie sendiri kan istilahnya seperti yang kemudian datang gitu ya Itu gimana sih ngeliatnya kalo misalnya Apakah sebenernya Barbie tuh pengennya mereka juga bisa baik? Apakah Barbie misalnya ada jalan supaya hubungannya juga semuanya bisa baik? Kalo aku sih dari awal memang ya Karena aku udah pernah menikah dan bercerai Aku punya anak Tiba-tiba mantan suamiku menikah lagi Iya Aku tuh sangat mensupport gitu loh Dan aku harus mengakrabkan diri Suka tidak suka mau nggak mau kan memang nama kehidupan Kita harus terima Tapi itu hidup-hidup dia Iya gitu Jadi kalo misalnya sebagai mantan istri Gua nggak terima, gua cemburu atau gua nggak suka Atau nggak ada istilah ibu tiri ya Berarti kan bukan salah darinya Berarti salah wanitanya gitu loh Aku lihat kan mungkin sekarang ini perbedaan prinsip ya Di antara mereka yang mungkin tidak sedewasa aku ya Karena kalo aku sama mantan suami akrab Terus sama istri yang sekarang juga udah aku anggap kakak aku Dan kita juga sering keluar kota bareng Nginep juga sebelah-sebelahan kamar Jadi anak aku tuh bebas banget Kadang mau ke ibu tirinya Atau kadang mau ke mama aslinya Aku tuh nggak ada batasan gitu Karena aku anak broken home Aku nggak mau suatu saat nanti anakku besar Dia punya batin yang luka Jadi biarlah orang tua itu bercerai Karena kan masalah pasti ada dalam rumah tangga Tapi jangan jadikan anak sebagai komoditi gitu Karena ketika anak besar nanti dia pasti akan bertanya Karena menurut aku ya Karena aku anak broken home dari pengalaman aku Sehebat-hebatnya orang tua tiri Tetep aja namanya orang tua kandung itu nggak ada bekasnya Jadi kalo mantan suami ada bekas Mantan istri ada bekas, kalo anak ada bekas Jadi kita harus bewasa sih Kalo aku sih cukup begitu menyikapinya Baru, tapi kamu bilang Kamu anak broken home Iya Udah dari umur berapa? Dari umur aku 2 tahun Adikku umur 1 tahun Mamah papaku udah bercerai Gitu Karena kan mereka waktu Iya Berarti kamu sama sekali Apakah tapi orang tua Kamu ikut mama atau ikut papa? Aku ikut mama Papa tapi masih suka Jadi waktu Mereka kan menikah umur muda ya Mamaku umur 19 tahun Iya Jadi cerai lagi Terus langsung hamil Cerai sekitar umur 22 gitu lah Terus Apa namanya Disitulah aku Dari kecil Karena mamaku sendiri Ngebesarin aku Dengan segala Kelelahan dia Capainya dia bekerja Cari uang untuk aku Disitulah aku kelas 6 SD Terbentuk jiwa yang kuat Jiwa yang mandiri Jadi aku ngeliat Figur mamaku Dia wanita yang hebat menurut aku Sehingga aku Bener-bener kuat Kalo aku juga bisa Harus keirogi Karena kan Orang tua itu Cerminan untuk anak Tapi emang ketika Orang tua memutuskan untuk berpisah Sosok ayah Gak pernah hadir di Gak pernah Kemana ayah waktu itu? Karena gini Mamaku egois ya Mamaku itu juga sama Memisahkan Antara anak dan papanya Gitu loh Jadi Karena mamaku juga keras Ibaratnya Ketika papaku mau ketemu Gak boleh Jadi kalo papaku mau ketemu Ya paling cuma 1 jam aja Itu juga Cuma buat ngasih uang bulanan aja Ketemu juga Kadang 2 bulan sekali 3 bulan sekali Kalaupun gak bisa ketemu Transfer Jadi sangat mamaku tuh Membatasi Nah Oleh pengalaman itulah Ketika aku Sudah dewasa Ketikapun Aku mengalami perceraian Aku gak mau Mencontohin hal yang buruk Karena itu Kasian Kalo anak sampai Anak kan makin lama Makin besar Mungkin waktunya kecil Kita doktrin apapun Masa bodoh Atau kita gantikan Sosok ayahnya juga Atau ibunya juga Mungkin anak gak ngerti ya Tapi ketika sampai besar kan Ketika anak umur Di atas 10 tahun Dia kan udah mulai Apa namanya Ambisi banget Untuk cari tau Mana yang bener Mana yang enggak Nah itu sih menurut aku Yang aku rasakan Dari pengalaman aku Itu sangat punya ciptaan Iya Jadi supaya gak turun Lagi-lagi Yes Oke Makasih dulu ya Thank you banget Kita ngobrol-ngobrolnya Ya aku udah Koli stay tambung Iya udah ngobrol lagi Oke saya ya Kamu doain kamu sehat selalu I love you so much I love you Thank you